mungkin bisa lanjut ke kak Kaniyama Monto yang tadi juga menyampaikan cuman state of mind halo teman-teman selamat sore semuanya mungkin boleh dibantu share pertama-tama aku Kaniyama aku bekerja di Ajar Asia Justice and Rights kalau mau tahu apa boleh google aja langsung biar enggak lama jadi hari ini presentasinya beda sama judul papernya kenapa? karena kayaknya kalau judul papernya kepanjangan judul papernya sih Learning Humanity and Learning Infunity upaya menciptakan kawan-kawan kritis bagi korban pelanggaran HAM tapi hari ini aku mau kasih kredit terima kasih buat Ariana Grande my inspirations dia kasih ide buat aku untuk kayak kasih kayaknya menarik deh kalau kita pakai menyadur dari lagunya Ariana Grande yang kalau dia bilangnya break up with my boyfriend karena aku bosan tapi kalau saya bosannya sama impunitas jadi saya mau break up dengan impunitas karena saya bosan dengan impunitas nah buat memulai obrolan boleh nggak? next slide aku pengen tanya dulu sama teman-teman karena aku tahu di ruangan ini semuanya adalah anak muda aku pengen teman-teman tulis di kolom chat sekarang juga dari pertanyaan ini kira-kira jawabannya apa ya? apa sih rasanya jadi kaum muda? saya dari tadi ngobrolinnya anak muda, anak muda, anak muda terus di sini banyak juga yang aku tahu dulunya anak muda tapi sekarang juga anak muda ini menyenangkan banget, menyenangkan, galau, kere, overwhelm, berat kayaknya ini gen Z-Gen Z nih kayaknya yang berat-berat ya yang overwhelm, boleh lagi ditulis apa namanya, perasaan-perasaannya anggot aja ini seksicurhat karena aku juga sebenarnya saya ini mau curhat oke, boleh di next karena mungkin banyak yang bilang bahwa sebenarnya anak-anak muda itu atau kaum muda gitu ya punya hal-hal yang keren gitu ya yang menyenangkan yang punya energi besar gitu ya inovatif, kreatif, imajinasi dan jangan lupa mereka selalu dikasih label agent of change jujur, aku sebagai anak muda capek kayak agent of change emang apa, sangat absurd gitu tapi kenyataannya kalau dilihat, boleh next lagi Mbak Ikanak tadi gitu, ada juga teman-teman muda bahkan aku juga kadang-kadang ngerasain ngerasain bahwa aku vulnerable karena aku kere, aku nggak tahu aku harus kerja apa supaya aku tetap bisa hidup gitu kan karena nyari kerjaan sekarang susah gimana masa depan aku gitu aku terjebak dalam patronisme-patronisme kalau kerjanya di NGO gitu ya kerja di LSM menjadi human rights defender aku berhadapan dengan patronisme mungkin Ayu sering nih ketemu apalagi di lembaga negara dan yang paling penting tuh selalu aja anak muda tuh selalu jadi objek gitu kenapa? karena selalu dijadiin beban anak muda tuh kan harusnya ngerti hak atasi manusia anak muda tuh harusnya ngerti pelanggaran HAM berat masa lalu emang anak mudanya pengen tahu ya gitu kan itu kadang-kadang jadi kayak semacam fenomena yang problematik juga yang aku hadapin nah sementara itu karena bekerja dalam isu pelanggaran HAM berat tentu saja bertemu dengan para korban boleh di next nah aku mau apa namanya apa namanya nih aku mau share sedikit aja kondisi korban pelanggaran HAM mungkin nanti teman-teman bisa belajar lebih atau lebih tahu lebih banyak lewat laporan-laporan nah kondisi korban pelanggaran HAM hari ini gitu ya kalau ngomongin korban pasti ada traumanya gitu ya mereka masih hidup dalam trauma mereka hidup dalam kemiskinan mereka diam gitu ya mereka kena diskriminasi karena mereka dianggap adalah orang yang ikut politik misalnya korban 65 gitu ya apa kejahatan terhadap kemanusiaan tahun 65 dianggap ikut-ikutan PKI gitu terus mereka juga hidup dengan pelaku gitu ya kan jadi kemampuan mereka untuk berpikir bahwa oke saya adalah warga negara itu susah sekali gitu ya bisa terlibat dalam apa namanya proses demokrasi dan juga kondisinya selain mereka tua mereka juga kesulitan mengakses kalau di sini saya bilang ya 3 mekanisme nih won't off karena bekas PPT yang lama tapi sebenarnya lebih ke mekanisme HAM-nya gitu apalagi mereka juga tetap harus berjuang untuk memenuhi basic needs atau basic rights-nya mereka coba next lagi Mbak Ikana sorry nah ini yang tadi aku bilang korban tuh gak punya ruang dalam proses demokrasi dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM jadi kalau bisa dibayangin korban sangat rentan tapi tadi kalau tadi saya cerita soal anak muda itu juga rentan gitu jadi kondisi anak muda hari ini tuh menurutku double double layer barrier ini ya ya anxiousnya gitu ngomongin personal gitu kebutuhan personalnya mereka tapi mereka juga dibebani dengan informasi-informasi atau juga fakta-fakta masalah pelanggaran HAM yang belum selesai boleh next slide jadi apa namanya pembelajaran kita selama ini kita merasa bahwa banyak orang miskin menjadi korban pelanggaran HAM karena mereka berjuang untuk mempertahankan hak dasar mereka korban gak punya waktu tuh rasanya untuk benar-benar mikirin apa sih penyelesaian yang harusnya aku dapatkan gitu hak sebagai korban gitu mereka lupa gitu ya bukan lupa sih sebenarnya mereka dijauhkan gitu rasanya karena mereka lebih sibuk untuk berhadapan dengan dampak ekonomi dan kekerasan yang mereka alami gitu nah untuk itu boleh next ajar tuh punya sebuah pendekatan namanya unlearning impunity yang aku gak tahu bahasa Indonesia nya apa tapi mungkin lebih kayak memahami apa sih sebenarnya impunitas itu gitu ajar melihat bahwa kenapa anak-anak muda sekarang tuh kayak overwhelm banyak sekali beban gitu ya berat tadi kalau dilihat di chat itu juga karena ada masalah-masalah di masa lalu yang belum selesai nah boleh next selanjutnya jadi sebenarnya unlearning impunity ini kayak semacam pendekatan holistik yang melibatkan komunitas dan society baik kelompok korban dan anak muda untuk melepaskan diri dari impunitas dan mulai bicara keadilan jadi kalau akar masalah dari pelanggaran hamrat masa lalu adalah impunitas dan juga impunitas itu dia apa namanya menyebar menjalar kemana-mana dan sampai masuk ke dalam lintas generasi maka dari itu anak muda juga harus memahami sebenarnya apa sih yang 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 dinamakan dengan impunitas itu gitu nah anak muda harus belajar tentang apa yang terjadi di masa lalu yang belum kelar ini yang akhirnya menjadi beban generasi nah boleh next ajar punya satu program namanya humanity youth teman-teman bisa cek di apa itu namanya website-nya disitu sebenarnya program humanity youth ini tuh adalah gagasannya gitu ya boleh next anak muda sebagai kawan kritis dari para korban tadi yang aku bilang kita udah tau korban pelanggaran HAM posisinya mereka sangat vulnerable Indonesia lagi anak muda juga vulnerable gitu aku jadi kepikiran kalau kayak gitu kenapa gak kita bangun aja solidaritasnya gitu solidaritasnya dalam artian membangun pembelajaran lintas generasi juga memperkuat apa voluntas korban untuk mengakses basic needs atau social service jadi intinya bagaimana anak-anak muda ini bisa belajar dari korban tentang resiliensi dan lain sebagainya dan ini ada semacam proses belajar yang aku pikir bisa jadi apa ya trigger gitu ya buat teman-teman jadi anak muda posisinya dalam humanitude ini itu meningkatkan perannya dia sebagai aku gak mau bilang agent of change tapi aku bilang sebagai agent transformasi bukan sebagai objek tapi juga subjek perubahan maksudnya apa maksudnya anak muda itu bisa punya cara bahasanya dia sendiri untuk menerjemahkan apa itu impunitas apa itu keadilan dan apa itu penyelesaian yang harusnya dimiliki dan terinspirasi dari kerja-kerja bersama korban jadi korban dikuatkan dalam lingkar belajar yang saya tulis disini sebagai pemberkuasaan korban kenapa karena sebenarnya yang terjadi tadi ya karena ketika korban gak ada ruang posisi power dalam berdinamika sebagai warga negara mereka harus diberikan kuasanya kuasanya lewat apa lewat pendidikan HAM kalau kemarin aku ikut yang Mbak A.A.Tike ya dengan punya pemikiran atau pendidikan HAM menjalankan itu semua mereka jadi punya cara untuk menjalankan hak asasi manusia gitu dan kemudian gak bisa hanya kaum muda dan korban tapi juga butuh publik nih membangun strategi keterlibatan publik dan stakeholder lainnya boleh next Mbak nah di Humanity Youth ini boleh di next yang dilakukan sebenarnya cuma tiga hal aja ya gitu maksudnya melakukan pendokumentasian partisipatis oleh anak muda sebagai salah satu bentuk pendidikan HAM yaitu mereka mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi pada korban apa sih yang sebenarnya trauma yang dihadapi bagaimana masyarakat stigma itu apa bagaimana posisi negara gitu ya dalam memberikan hak-haknya pada korban kayak gitu kemudian yang kedua juga bagaimana di program ini sebenarnya mengorganisir korban dan masyarakat sekitarnya dalam Community Learning Center membangun sebenarnya apa ya ruang pembelajaran para korban tentang memahami impunitas itu sendiri nah yang ketiga sebenarnya dalam konteks publik caranya adalah berkolaborasi dengan seniman apa namanya nah ini aku langsung les sebenarnya aja karena biar cepat nah ternyata ketika menjalankan apa namanya ide ide program ini gitu ya ternyata kami juga merasa agak gagap ketika mendefinisikan kaum muda siapa sih kaum muda gitu kaum muda urban rural siapa mereka gitu apakah mereka adalah bagian dari bagian dari anak korban anak cucu korban atau mereka juga bagian dari komunitas yang berkonflik dimana mereka berada gitu ya dan juga bagaimana cara mereka bahasa gitu karena ketika ngomong sama anak Jakarta yang atau misalnya kota-kota besar yang sosial media safety dan internetnya sangat kuat akan sangat berbeda ketika kita bicara dengan anak muda di komunitas korban yang misalnya di perbatasan seperti itu nah ternyata lesson learned eh belum selanjutnya adalah membangun masyarakat kritis atau critical match dengan mengutamakan kebutuhan korban jadi sebenarnya yang mau ditawarkan adalah oke kita bikin gerakan kampanye tapi juga sebenarnya yang mengedepankan posisi korban jadi bukan lagi kitanya sebagai human rights defendernya yang bicara tapi sebenarnya membuka ruang bagi korban untuk menunjukkan diri dan berpartisipasi secara publik kemudian yang ketiga ketika kita ketemu dengan anak-anak muda di program ini kaum muda itu tahu banget banyak ada masalah tapi nggak tahu harus berbuat apa karena kenapa karena ruang partisipasinya itu cuma token doang kayak yaudah yang penting anak muda datang checklist anak muda ada sekian anak muda perempuannya segini jadi apa namanya hanya dipandang seperti itu kemudian yang menjadi penting lagi menurut saya juga perlu ada kaum muda dalam agensi-agensi HAM kayak Mbak Ayu di Komnas HAM perlu orang-orang yang bisa memberikan warna atau relevansi dari hak asasi manusia itu nggak cuma di Komnas HAM doang tapi juga di agensi-agensi lainnya yang mereka juga punya kedekatan atau perspektif yang memang sangat victim-centered terus kemudian yang terakhir adalah inovasi dalam membangun keterlibatan publik belajar dari Komnas HAM juga maksudnya melihat repackaging atau sebenarnya juga melihat bahwa cara atau cara ngobrol sama orang hari ini itu juga perlu kita perlu meriset dulu jadi memang harus membangun inovasi nah yang terakhir slide-nya ini adalah website yang teman-teman bisa cek ini semua adalah apa namanya ya hasil-hasil pembelajaran dan hasil-hasil learning intergenerational learning yang bisa di-check sama teman-teman semua di sini masih bisa diakses dan bisa lihat bagaimana kedekatan anak muda dan korban untuk belajar langsung dari korban itu membangkitkan inovasi dan membangkitkan kreativitas yang sebenarnya sangat cocok atau pas jadi mereka tidak membayangkan bagaimana korban tapi sebenarnya mereka bercerita lewat pengalamannya mereka mungkin itu aja dulu dari saya kalau mau ada tanya-tanya bolehlah di JAPRI juga boleh terima kasih Kak Kania untuk sharingnya tadi dibuka oleh bagaimana anak muda sebenarnya punya efek di efek dan realita dan sebenarnya di lingkungan itu seperti apa dampaknya atau ekspektasinya itu tidak bisa kerealisasikan sebenarnya tapi besar sekali untuk anak muda tadi juga di-mention bagaimana sebenarnya harapannya anak muda itu bisa memberikan diberikan ruangan tapi itu pasis-pasinya aktif dan tadi juga salah satunya ada anak muda di agensi hak asasi manusia tapi juga itu perlu dipastikan bagaimana ruang aman dan ketergukaan lembaga yang didiam anak muda tersebut bisa mendukung ide-ide kreatif mereka terima kasih Terima kasih telah menonton